Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarku anak-anak sekalian di rumah Semoga kabar kalian di rumah selalu mendapatkan nimpan rahmat tafikida ya Allah Dan mudah-mudahan anakku di rumah selalu diberikan kesehatan Selalu diberi kesehatan dan keselamatan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Anak-anak sekalian di rumah Kita bertemu lagi dalam pembelajaran tema Yang sekarang adalah tema 7 sub tema 1 Yaitu perkembangan teknologi pangan Anak-anak sekalian Sebelum anak-anak sekalian kita belajar bersama Marilah terlebih dahulu kita tawasul kepada Junjungan kita Rasulullah SAW Mudah-mudahan pembelajaran pagi hari ini Kita semua selalu diberi pemahaman Dan semoga pembelajaran ini bermanfaat kepada kita semua Sebelum kita belajar Marilah kita tawasul dulu Ilah hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi Wa duriatihi wa ahlil baytihi InshaAllah wa alihi wa alihi wa sh'shaum Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbualamin Arrohmanirrahim Malik yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdinas syirat al-mustaqim Syirat al-ladhina an'ant alayhim Wairil makdubi alayhim Walabdolmin Rabbi ufirli wal walidayya walil mu'midin amin Bismillahirrahmanirrahim Radidu billahi rabba wa bil islami dina Wa bi muhammadin nabiya wa rasula Rabbi zidni ilma wal zughani fahma Amin ya rabbal alamin Sekian anak-anak sekalian di rumah Kita lanjut ya pembelajaran pada hari ini Pembahasan tema 7 Subtema 1 PKN 2 Bahasa Indonesia 3 Matematika dan SPDB Anak-anak sekalian Kita lanjut Nah kita akan belajar tentang PKN Dimana dalam tema ini Kita akan belajar tentang Keberagaman Yang ada di Indonesia Nah Keberagaman Indonesia Banyak memiliki keragaman Apa aja keragamannya Bisa kita lihat dengan pakaian Yaitu pakaian itu ada pakaian orang Sumatera Ada pakaian orang Sulawesi Ada pakaian orang Kalimantan Ada pakaian orang Jawa Nah begitu banyak kekayaan yang Indonesia Keragaman Indonesia Sehingga Indonesia itu disebut Kaya akan Budaya Kaya akan Bahasa Kaya akan Pakaian-pakaian Disamping pakaian Juga keragaman yang ada di Indonesia itu Kita lihat dari segi Makanan Ya makanan khas Ada makanan khas dari Aceh Ada makanan khas dari Jawa Ada makanan khas dari Padang Ada makanan khas Sate Madura Lah ini Semuanya keragaman yang ada di Indonesia Ini anak-anak sekalian Maka kita harus mensyukuri Apa yang telah Allah berikan kepada negara kita Negara yang kita cintai Yakni negara Indonesia Kita patut bersyukur kepadanya Karena tidak semua negara Memiliki keragaman yang begitu banyak Seperti di Indonesia ini Nah Keberagaman Indonesia Merupakan kekayaan yang sangat beraneka ragam Sebagaimana yang Bapak Di depan tadi jelaskan Sebagaimana kita lihat contoh disitu Ada Bapak Presiden Dan Wakil Presiden Yang menggunakan baju ajrat disitu Baju 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 pakaian adat dari Sabang sampai Meruki Yang sangat berbeda Nah Kita sebagai warga Indonesia Sepatutnya bersyukur kepada Allah Atas segala kekayaan di Indonesia Yang telah dilimpahkan kepada kita semua Syukur tersebut telah diajarkan Dalam Pancasila tertuang Dalam silap pertama Nah Dalam wujud syukur itu Kita harus mengikuti yang namanya silap pertama Ketuhanan yang Maha Esa Kenapa? Karena semua kekayaan yang ada di Indonesia itu Adalah Allah yang memberikan kepada negara Indonesia Untuk Dijaga Dipelihara Agar kekayaan atau keragaman-keragaman yang ada di Indonesia itu Tetap utuh Yaitu dengan bersyukur Anak-anak sekalian Lanjut lagi Keberagaman di Indonesia itu Juga banyak keberagaman di Indonesia Yaitu Keberagaman yang beraneka ragam di Indonesia selalu Menjaga Kebersamaan Kerukunan Kerukunan Dan kedamaian Serta tidak terjadi Kekacauan Yaitu Dengan adanya keragaman yang ada di Indonesia itu Kita wajib Menjaga Agar keragaman yang ada di Indonesia tetap utuh Tetap satu Sebagaimana dalam pengamalan sila ketiga Yang digambarkan dalam pohon beri Beringin Dengan adanya keragaman itu Yang ada di Indonesia Menjaga keragaman itu Menjaga budaya yang ada di Indonesia Maka Terciptalah sebuah kebersamaan Terciptalah kerukunan Kedamaian Dari Sabang sampai Merok Merokke Dan menjaga persatuan dan kesatuan Di Indonesia ini Sebagai keutuhan bangsa Indonesia Adalah cerminan Dalam sila keti Ketiga Yaitu persatuan Indonesia Itu anda sekalian Contohnya ketika ada makanan Ketika ada teman kalian itu memakan makanan Yang disukai Dan kamu tidak suka dengan makanan itu Maka kalian tetap menghormati Menghargai Menghargai Jangan sampai kamu menghina Wah saya tidak suka Makanan yang kamu makan itu Tidak level Tidak gaul Itu tidak boleh Karena di ajaran negara Indonesia itu Kita saling menghormati Satu dengan yang lain Baik itu berupa agama Baik itu bahasa Baik itu suku Itu selalu saling menghargai Nah itu anak-an sekalian Itu adalah keragaman Yang ada di Indonesia Keragaman yang Indonesia itu Agar tetap butuh Kita akan Mengikuti aturan Dalam Pancasila Yaitu Persatuan Indonesia Nah dengan adanya keragaman Kita tetap bersatu Kita tetap bersyukur Maka kita di dalam Pancasila itu Ada yang nama tulisan Bineka Tunggal Ika Yang memiliki arti Walaupun kita berbeda pakaian Walaupun kita berbeda bahasa Walaupun kita berbeda daerah Walaupun kita berbeda suku Walaupun kita berbeda makanan Yang ada di Indonesia Kita tetap saling menghormati Kita tetap saling menghargai Sebagaimana Bineka Tunggal Ika Berbeda-beda Tetapi tetap satu Satu bangsa Indonesia Satu negara Indonesia Satu lambang negara Indonesia Satu bendera Indonesia Yaitu merah putih Sepertimana dalam gambar itu Saya Indonesia Saya Pancasila Nah kita lanjut Anak-anak sekalian Sekarang akan beralih Kepada bahasa Indonesia Bahasa Indonesia Kita akan membahas Tentang perkembangan produksi teknologi pangan Atau food technology Analog di rumah Apakah kalian akan mengetahui Apa arti daripada teknologi pangan Nah teknologi pangan Adalah penggunaan ilmu pengetahuan Untuk mengelola pangan Teknologi pangan Dapat menghasilkan makanan baru Teknologi pangan Menjadi Agar menjaga Agar makanan Tidak cepat basi Nah maksudnya disini Karena di Indonesia itu Sebagai negara agraris Banyak pertanian Sehingga di negara Indonesia ini Banyak memhasilkan Makanan Atau seperti apa Padi Jagung Kemudian singkong Kemudian apel Banyak sekali Sehingga dengan adanya Teknologi yang digunakan di Indonesia Dari makanan yang alami Akan menjadi makanan menjadi Modern Dikatakan modern Pangan itu Karena menggunakan alat teknologi Yang sudah tidak menggunakan Alat tradisional Anak segan Ya Dengan adanya teknologi pangan ini Makanan yang tadi Cepat basi Maka tidak cepat basi Yang makanan itu Tidak bisa dikelola Dengan bentuk apa Dengan bentuk yang Beraneka ragam Dengan teknologi pangan Akan dibentuk dengan Bermacam-macam Anak sekalian Kita lanjut Ya Arti teknologi pangan tadi ya Lanjut Nah Perkembangan produksi teknologi pangan Akan menghasilkan Produksi pangan Hasil panen berlimpah Dapat diolah menjadi Makanan baru Kacang kedelai Dapat dibuat menjadi Tahu Tempe Dan kecap Susu sapi Dapat diolah menjadi Mentega Susu bubuk Dan keju Teknologi pangan Mengelola makanan Agar tahan lama Teknologi pangan Sangat bermanfaat Bagi kehidupan manusia Contoh pada gambar disitu Disitu ada gambar Tentaki Disitu ada gambar Sosis Kemudian disitu ada Gambar roti Dan susu Juga ada Minum-minuman Yang sudah dikemas Itu semua Itu semua Nanasu kalian Itu menggunakan Teknologi Teknologi pangan Yang ayam Dulu tidak bisa dikentaki Hanya digoreng Sekarang bisa dikrispi Yang dulu tidak ada Sosis Daging sapi Hanya bisa dibuat Dibuat empal Sekarang bisa dibuat Sosis Susu yang dulu Tidak bisa dikemas Sekarang bisa dikemas Dan bisa awet Nah inilah Manfaat dari Perkembangan Teknologi Teknologi Nanasu kalian Nah kita lanjut Nanasu kalian Sekarang dari Bahasa Indonesia Kita akan belajar Matematika Nanasu kalian Disini Bapak menyinggung sedikit Tentang matematika Karena disini Akan menjelaskan Tentang Satuan Luas Disitu ada gambar Disitu ada gambar Nanasu kalian Ini ya Satuan luas Menghitung satuan luas Satuan luas Adalah Satuan persegi Yang penuh Tidak seperti Satuan segitiga Contoh disini Gambar hijau ini Tidak ada Gambar segitiga Beda dengan gambar Yang ada di bawah Ini ada segitiganya Ini adalah setengah Satuan luas Setengah Satuan luas Persegi Tapi kalau penuh Satu kota ini Berarti Satu Satuan lu Luas Nanasu kalian Nah Kalau kita hitung Satuan yang ada di Di gambar ini Yang gambar hijau Kita hitung Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Sebelas Dua Tiga Belas Empat Belas Lima Enam 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 23 24 Jadi Gambar yang ada Dalam Gambar hijau Kita akan Mengetahui Bahwa Satuan luas Persegi Dalam gambar hijau Itu adalah 24 Satuan Luas Persegi Enam Sekalian Nah Bagaimana dengan Gambar yang Berwarna biru Kita lihat Kalau tadi Kita bicara Masalah Satuan Luas Satuan Satuan Luas Persegi Itu sudah Kita Kita Memangkan Mudah-mudahan Anak Bisa Memahami Kita hanya Menghitung Kotaknya Saja Nah Setelah Kita belajar Satuan Luas Dan Di rumah Kita akan Mempelajari Tentang volume Volume Itu apa Nano Sekalian Volume Itu adalah Untuk Mengetahui Isi Isi dalam Sebuah Benda Apa Benda Itu Bisa Gelas Itu Bisa Tempat Minum Itu Bisa Galon Sehingga Kita akan Mengetahui Seberapa Banyak Isi Air Yang Ada Dalam Galon Itu Isi Air Yang Ada Pada Galon Itu Bisa Disebut Volume Nah Ada botolnya Udin Kemudian Ada botolnya Siti Ada botolnya Ido Dayu Dan Beni Kemudian Di bawahnya Itu Isi Daripada Air Yang Ada Dalam Botol Atau Volume Air Yang Ada Dalam Botol Itu Yang Pertama Adalah Udin Ya Botol Udin Itu Di Dalam Botol Atau Yang Digamarkan Dalam Belas Itu Tidak Nah Ini Ya Tidak Begitu Penuh Yang Penuh Volume Disini Adalah Punyanya Siti Yang Paling Sedikit Volume Air Yang Ada Dalam Botol Itu Punyanya Ido Ya Kemudian Isi Botol Volume Volume Sama Punyanya Udin Dan Dayu Sedangkan Punyanya Beni Itu Lebih Banyak Daripada Kepunyaannya Edo Ini Volume Anak Mas Kalian Juga Yang Ada Dalam Gambar Di Bawah Itu Ada Galong Ada Ceng Ada Cangkir Ada Gelas Ya Kalian Sudah Mengetahui Kalau Memang Mengurutkan Urutkan Volume Air Atau Urutkan Volume Isi Air Dari Yang Terkecil Ke Terbesar Berarti Kalau Diurutan Miliknya Yang Ada Dalam Gambar Yang Terkecil Adalah Edo Kemudian Beni Kemudian Dayu Sama Udin Yang Paling Terbanyak Disini Adalah Kepunyanya Siti Jadi Volume Itu Kita Dapat Melihat Dalam Gambar Ini Kita Next Nah Sekarang Kita Akan Ke SBDB SBDB Itu Yang Kita Pelajari Pada Pembelajaran Tema 7.1 Ini Adalah Tentang Lagu Rotiku Anak-anak Bisa Mempelajari Yang Ada Dalam Buku Tema Baik Itu Yang BC Ataupun Yang Platinum Jika Sudah Membeli Ataupun Kalian Bisa Lihat Di Youtube Ya Sekalian Rotiku Ini Adalah Karya Dari Ate Mahmud Kemudian Disitu Ada Judulnya Rotiku Sairnya Rotiku Persegi Empat Kulipat Berwarna Coklat Kututup Rapat-rapat Supaya Jangan Dimakan Lalat Nah Ini Anak-anak Sekalian Ini Lagu Rotiku Nah Yang Selanjutnya Adalah Tentang PJOK Saya Hanya Menjingkung Tentang PJOK Yaitu Tentang Gerak Dasar Mengambang Itu Nanti Akan Lebih Dijelaskan Oleh Bapak PJOK Saat Berenang Perhatikan Keselamatan Diri Dan Orang Lain Gunakan Alat Bantu Seperti Pelampung Nah Jika Kalian Itu Baru Belajar Berenang Yaitu Kita Melatih Kakinya Dengan Menggunakan Pelampung Agar Kita Tetap Selamat Gerak Dasar Mengambang Antara Lain Berdiri Tegak Di Binggir Kolam Pegangan Tepi Kolam Dengan Dua Jari Dari Setiap Tangan Rapatkan Perut Pada Dinding Kolam Tarik Nafas Dalam Dalam Lepaskan Pegangan Nah Ini Nanti Bisa Praktekan Dengan Guru Guru Pejabanya Nah Sekalian Terima Kasih Pembelajaran Hari Ini Mudah Mudahan Pembelajaran Hari Ini Bisa Bermanfaat Kepada Kita Semua Ya Semoga Kalian Tetap Belajar Dan Menjaga Protokol Kesehatan 5M Ya Kita Tutup Dengan Bacaan Surat Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Asri Innal Insana Fih Husrin Illah Illalladzina Amanu Wa Amil Solihati Watawasaw Bilhaq Watawasaw Bilhaq Ya Tetap Semangat Jaga Protokol Kesehatan Di rumah Ya Saya Akhiri Jika Awal hingga Air Ada Salah Bapak Memahami Yang Sebesar Penyelah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh